Untuk kegiatan pembangunan di daerah-daerah pedalaman, ke depan Kodim 17 Cendrawasi berencana akan membuka Kodim-Kodim di masing-masing kabupaten. Namun hal ini tergantung dari permintaan bupati setempat. Kodam 17 Cendrawasi setelah meresmikan Kodam Puncak Jaya dan melantik Dandim 1714 Puncak Jaya, ke depan berencana akan membentuk Kodim di daerah-daerah tertentu dengan tujuan membantu pembangunan. Menurut Pangdam 17 Cendrawasi, Kristian Zebuah, di Provinsi Papua masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki Kodim. Meskipun ada, dirinya menilai sangat kurang. Seperti Nabi Reh, dari delapan kabupaten hanya ada satu Kodim. Daerah mempunyai kewajiban, menimbuli masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan perhukuman masyarakat, persatuan negara-satuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas hidupan masyarakat, memujukkan keadilan dan pemerataan. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, menyusun perencanaan dan tasar ruang daerah, mengembangkan sumber daya produksi di daerah, melestarikan lingkungan hidup. Hal ini merupakan langkah yang diambil Kodam 17 Cendrawasi dalam membantu pemerintah untuk membangun daerah-daerah terpencil, meskipun demikian hal ini harus mendapat persetujuan dari Bupati dan Pemda setempat. Ditambahkan dengan adanya Kodim di daerah terpencil, masyarakat akan lebih terlindungi, terayomi, dan bisa membantu dalam segala aspek. Bahkan dirinya berharap anggota Kodim yang ada dapat menggunakan kemampuan mereka untuk dapat membantu masyarakat seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Orlian Celebah, Top TV